Dijadwalkan pada minggu ini pelaksanaan CAT P3K Pemprov Jambi dimulai dari tanggal 15 November untuk formasi tenaga kesehatan serta tanggal 21 November untuk formasi guru. Badan Kepegawaian daerah Provinsi Jambi secara resmi telah menerima jadwal pelaksanaan komputer asisten tes untuk penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Kepala BKD Provinsi Jambi Henry Zal menjelaskan jadwal pelaksanaan CAT untuk alokasi P3K tahun 2023 yang akan dikeluarkan pemerintah pusat terbagi dalam dua kategori. Untuk formasi tenaga kesehatan dijadwalkan berlangsung dari tanggal 15 hingga dengan 17 November di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi. Sementara untuk formasi tenaga guru akan dimulai minggu depan pada tanggal 21 hingga 26 November di UIN STS Jambi. Pelaksanaan seleksi CAT akan langsung dikoordinir oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Sedangkan Pemprov melalui BKD hanya akan mengirimkan 8 orang petugas untuk mendampingi guna memastikan kelancaran seleksi. Berkait dengan P3K di Provinsi Jambi, Alhamdulillah sekarang sudah ada jadwal untuk selaku peraksanaan seleksi CAT. Itu ada dua kategori. Yang pertama tenaga kesehatan itu tanggal 15 sampai dengan tanggal 17. itu lokasi tes itu di Politeknik Kesehatan. Terus yang kedua untuk tenaga guru itu di tanggal 21 sampai dengan tanggal 16. Tempat CAT ataupun tes itu lokasinya di UIN STS Jambi. Untuk tahun 2023 Pemprov Jambi menerima alokasi P3K sebanyak 1.922 formasi. 1.700 merupakan tenaga guru, 200 tenaga kesehatan, serta 22 untuk tenaga teknis.